Hey guys, welcome back to my channel, The Found It Nah, untuk di video kali ini sebenernya aku pengen sharing aja ke kalian ya Jadi sharing, gimana sih sebenernya yang kalian lakuin sebagai youtuber pemula Untuk mendapatkan di titik bawasannya channel kalian disetujuin oleh partner youtube Ya kan? Nah, jadi langkah awal Tapi sebelum aku menceritakan langkah awal, aku tuh mau sharing terlebih dahulu sebelumnya Jadi sebenernya channel Found It ini adalah channel kedua aku Jadi channel yang pertama itu adalah channel yang Mova Group Official Mungkin kalau kalian yang udah subscribe di channel Mova Group Official Mungkin kalian lebih paham ya, kronologi, cerita, dan seperti apa gitu Nah, jadi kalau channel Mova Group Official itu, kenapa aku gak lanjut sampai sekarang? Karena posisinya adalah akun youtube yang lama itu tertaut dengan adsenku yang bermasalah Jadi, karena berhubung aku harus nunggu banding dan lain-lain Karena aku berpikir juga daripada harus nunggu dan terlalu lama Jadi gak produktif, aku buatlah channel baru Nah, jadi sebenernya buat kalian yang youtuber pemula pun Kalian bisa ngelakukan cara yang sama Dalam artian adalah memulainya Bukan kesalahannya Nah, jadi kalau untuk memulainya sih simple Simple banget karena aku udah pernah bahaskan juga sebelumnya Jadi kalian tuh harus punya yang namanya akunnya Jadi kalau akun youtube itu biar kalian gak bermasalah Pastikan aja akun youtube itu beda dengan akun gmail kalian yang lainnya Jadi maksudnya adalah akun youtube ya akun youtube gitu Terus akun gmail kalian yang berhubungan dengan aktivitas kalian di pekerjaan Atau di aktivitas keseharian itu dipisahin aja Karena biar lebih gampang dan gak ribet apabila ada terjadi kesalahan Dalam artian untuk isi data dan lain-lain gitu ya Nah, lalu untuk yang kedua adalah Kalian nantinya untuk membuat akun channel youtube itu sebenernya adalah konsepnya Tinggal buat video upload hingga nanti tim youtube itu menstujuin atau memverifikasi Bahwasannya kalian bisa mencukupi syarat yang mereka berikan ke kalian Nah, jadi contoh misalnya kalau kalian udah mulai Syaratnya apa biar youtube-nya bisa dimonetize Ya, syaratnya cuma 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang Nah, menurut aku ini adalah ujian pertama ya Buat kalian youtuber pemula Untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Lalu nanti setelah itu semuanya selesai Yang harus kalian lakuin adalah Ya, kalian harus memenuhi atau menstujuin Peraturan, persyaratan yang dikasih oleh youtube Jadi, kalian udah setuju Misalnya udah sesuai spek nih Udah 1000, udah 4000 jam tayang Udah oke dong berarti Nah, nanti pihak youtube akan imat ke kalian Maksudnya kalian mau gak untuk join sebagai partner program di youtube mereka gitu Nah, lalu setelah semuanya udah oke gitu kan Baru kalian lanjutkan ke pembuatan akun arsen Nah, balik lagi nih Berdasarkan pengalamanku yang lama Akun arsenku itu Aku udah gak pakai lagi Jadi, aku bener-bener buat akun arsen yang baru banget Jadi, aku buat akun arsen yang baru Alamat baru Jadi, biar tidak lagi mengalami kejadian yang sebelumnya Gitu loh guys Nah, jadi aku buat nih Udah buat udah semua Jadi, tahap pertama Kita udah menstujui syaratnya Tahap kedua Kita buat akun arsennya Nah, tahap ketiga nih Yang jadi permasalahan Tim youtube nantinya akan meninjau channel kalian Nah, ini yang mau aku bahas ke kalian guys Jadi, untuk buat channel Untuk yang pemula Awalnya, kenapa aku bisa terlalu Sebenernya gak terlalu cepat juga Karena dalam Aku mulainya Mei 2020 Dan baru dimonetize itu Kemaren Bulan Januari ya Nah, jadi baru dimonetize Januari Jadi, kira-kira 8 bulanan lah ya Jadi, 8 bulan baru dimonetize Dimonetize Padahal kan youtube kasih waktu ke kita selama 12 bulan Gitu kan Nah, tapi alhamdulillahnya aku selama 8 bulan Jadi, sebenernya aku udah sering-sering juga ke orang-orang Maksudnya cerita, tanya Gimana sih sebenernya biar cepat Nah, katanya sih harus satu niche Atau satu tema Bener sih, harus satu tema Jadi, ada 40 video lebih Yang aku itu satu tema Tentang tutorial Nah, jadi aku saranin ke kalian Sih, kalau emang mau buat satu tema Silahkan Tapi, kalau mau lebih dari satu tema Ya, gak apa-apa juga Gitu Yang penting Kita gak proud Kita gak ngambil hak orang lain Atau klaim hak cipta Dan kita gak copyright Dan lain-lain Yang penting Video yang kalian tampilin Di channel kalian itu Adalah video original Jadi, bukan video yang kalian ambil Dari orang lain Terus kalian upload Gitu ya Oke Jadi, setelah kalian Bukan kalian upload Ya, udah kalian ambil Lalu kalian upload Bukan seperti itu Nah, jadi Pastikan itu video yang benar-benar original Dan pastikan juga Kalian paham Sama persyaratan YouTube Yang misalnya Mereka bilang Tidak ada kekerasan Dan lain-lain Nanti itu untuk kalian Akan paham sendirinya ya Akan paham sendirinya Seperti apa Peraturan-peraturan yang ada di YouTube Oke Nah, setelah nanti Peninjauan itu dilakukan Jadi, tips-triksnya Biar peninjauan itu cepat Pastikan semua video Kalian itu Yang original Tidak ada musik Yang copyright Ya Nah, kalaupun nanti Ada musik yang copyright Aku udah pernah bahaskan juga Di tutorial sebelumnya Cara menghapus copyright Seperti apa Klaim hak cipta Gitu ya Nah, jadi kalian bisa Tonton aja di video-video sebelumnya Nah, lalu Setelah semuanya clear Setelah semua menurut kalian Sudah oke Tidak ada yang melakukan Pelanggaran Dan lain sebagainya Maka Kalian juga berhak Nantinya pihak YouTube Akan menginformasikan ke kalian Oke Kalian channelnya Sudah disetujuin Gitu ya Nah, lalu setelah semuanya oke Baru bisa Muncul Iklan di video kalian Jadi Perjalananku itu Untuk mencapai titik monetize Sebenernya gak mudah Karena jujur Aku mulai nge-YouTube itu Di tahun 2018 Di tahun 2018 Hingga di tahun sekarang Jadi udah 2 tahunan juga Gitu ya Udah 2 tahunan nge-YouTube Dan ini channel kedua Yang baru dimonetize Gitu Lalu Setelah semuanya dimonetize Biasanya kan kita nantinya Akan mengaktifkan Monetize iklan Yang ada di video kita Nantinya secara manual Nah Untuk cara mengaktifkan iklan Aku juga udah bahaskan ya Di tutorialku yang sebelumnya Jadi kalian tinggal lihat aja Di tutorial-tutorial Yang udah aku lakuin Lalu Setelah semuanya oke Nantinya untuk Artsennya sendiri ya Karena aku udah bahaskan Tadi untuk artsen Kalian juga harus punya akun yang berbeda Saran saya ya Biar kalian lebih gampang Terus Untuk alamat Pastikan ya Alamat kalian isinya secara jelas Kolom pertama Kolom kedua Gitu ya Terus pastikan nomor handphonenya Jangan sampai salah Karena untuk pemulihan email itu Juga perlu Gitu Lalu untuk yang selanjutnya Setelah artsennya selesai Setelah semuanya selesai Gitu kan Peninjauan udah oke Ada iklan dan lain-lain Maka Kalian tinggal nunggu Tahap yang selanjutnya Yaitu pengiriman Fit Artsen Nah Posisiku sekarang Aku lagi nunggu Untuk Fit Artsennya Tapi Gak apa-apa Sembari aku menunggu Aku tetap melakukan yang terbaik Untuk memaksimalkan Semaksimal mungkin Intinya untuk melakukan produktif Untuk tetap upload video Gitu Nah jadi Sebenarnya aku thank you banget loh Buat kalian yang udah mau support channelku Dari awal sampai akhir Dan sebenarnya aku makasih banget juga Buat kalian yang udah kritik Yang udah kasih saran Kira-kira apa yang harus diperbaikin Gitu kan Nah sebenarnya aku juga harus banyak belajar Banyak belajar juga tentang Gimana sih perkembangan channel youtube Yang akan aku buat ke depannya Gitu Dan aku juga harus banyak-banyak Bertanya sih Sama orang-orang yang udah berpengalaman Sama suhu-suhu yang udah ada di youtube Gitu kan Terus lebih banyak akan mempelajarin Kira-kira untuk Kedepan videonya akan seperti apa Gitu Nah jadi Untuk sharingku Mengenai ini adalah Ya seperti itu Gitu ya Mungkin kalau kalian denger suara toke Ada suara toke ya Jadi Jadi ada suara toke Ada iklan ya Nah jadi Aku lanjut aja Nah jadi saranku Kalau misalnya kalian youtuber pemula Jangan pernah Patah semangat Untuk upload videonya Karena memang benar ya Kita bukan siapa-siapa Kita orang yang Mulai dari nol Kita bukan yang ada Embel-embel artisnya gitu Jadi memang Butuh Waktu Butuh Perjuangan Untuk ngelakuin ini semua Karena Apalagi bagi kita yang gak punya tim Mungkin menurutku Agak lebih sedikit Keteteran ya Untuk ngejar jam tayang Untuk ngejar waktu upload Untuk edit video Bahkan apalagi kita udah kerja di luar Misalnya kita harus kerja kantoran Misalnya Atau kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lain Jujur itu berat Tapi itulah pengorbanan Untuk mencapai titik Untuk mencapai titik Yang nyata bahwasannya Sebenarnya Oh Iya loh Hasil kerja kita yang udah kita edit selama ini Ternyata memang benar Bisa di Monetize Nah setidaknya kita sudah Sudah mencapai titik Pembuktian itu gitu Nah Jadi Gimanapun hasilnya yang didapat Ya itu balik lagi ke semangatnya kita Balik lagi ke Seberapa Fokusnya kita Untuk ngebuat hal-hal yang Benar-benar bermanfaat Untuk penonton Misalnya Jadi Aku ucapin Thank you banget Sekali lagi Buat kalian yang udah support aku Udah like, komen, share, dan subscribe Atau banyak banget Sebenarnya Kayak kritikan Kayak Yang ngebilang Ya harus begini Ya semua itu memang ada prosesnya Dan aku paham Itu harus diperbaikin Untuk lebih bagus Dan aku juga Lebih paham juga Gitu untuk Benar-benar Siapa diriku Yang harus aku perbaikin Untuk kedepannya Seperti apa Karena percaya Gak percaya Masukan Saran yang udah kalian kasih Di kolom komentar Itu juga termasuk Apa ya Cambukan lah gitu Untuk aku Untuk merubah Kira-kira apa yang harus aku perbaikin Kedepannya Terus apa kira-kira Yang harus aku lakuin Gitu Jadi Thank you so much Buat kalian Dan makasih juga Udah setia Udah mau Terus support Dengan aku Upload-upload video terbaru Makasih banget Dan Mudah-mudahan Dengan sharing kali ini Lebih bermanfaat Dan kalian bisa Lebih menerima Kalian bisa Lebih belajar Dan bisa Kasih sharing Kalian juga Ke aku Melalui kolom komentar Mudah-mudahan Channel ini juga bisa Menjadi ajang Atau tali Selaturahmi Buat kalian yang di luar sana Biar kita bisa saling Komunikasi Biar kita bisa saling Sharing informasi Pastikan juga ya Kalian sudah follow Instagram aku Nanti bisa lihat Linknya di Tentang box Deskripsi yang ada Di Youtube channel aku Jadi kalian tinggal Klik aja linknya Follow Dan kalian bisa DM Bisa Whatsapp Bisa apa semua So welcome Buat kalian Yang mau sharing Yang mau diskusi Dan Thank you banget Buat kalian yang udah Menyempatin waktunya Hari ini Terima kasih juga Buat kalian yang sudah support Sekali lagi Thank you banget Yang udah mau support Buat kalian ya Dan Sampai disini dulu Untuk sharingku Untuk pengalamanku Tentang Cara pembuatan Youtube channel Hingga Dimonetize Dan Sebenernya Inti dari Obrolan yang aku ucapkan Adalah Jangan sampai Salah langkah sih guys Jadi jangan sampai Misalnya Kalian Terlalu Tergesa-gesa Terlalu semangat Jadi jangan sampai Salah aturan Sebenernya Jadi kalau misalnya Kalian kurang yakin Kalian bisa diskusi Di grup Atau dimana Ya mungkin ada Teman-teman youtuber Kalian yang Udah kalian kenal Jadi setidaknya Tidak mengulang Kesalahan yang udah Saya perbuat Untuk kedua kalinya Jadi Sekali lagi Semoga sharing ini Bermanfaat Terima kasih buat kalian Yang sudah menonton Dan jangan lupa Untuk tetap Klik tombol subscribe Klik juga tombol loncengnya Karena Setiap kita upload Video terbaru Kalianlah orang pertama Yang langsung update Video kita Thank you banget guys See you bye-bye Terima kasih telah menonton